ya ilah gitu karena tahu ya aku juga kan umurnya waktu itu 24 kan udah pengennya udah nikah gitu makanya enggak mau deket sama siapa-siapa karena pengennya udah deketin satu terus udah nikah gitu terus begitu yang deketin dia terus kayak kok ini sih orangnya gitu karena pikirnya kayak pertamanya aku enggak mau pemain sinetron karena kayak aduh jadwalnya terus kerjaannya kayaknya aduh enggak ada yang gak pengen yang orang yang terjadi dunia perteman gitu terus makanya begitu dia deketin kayak enggak deh udah keburu gak duluan gitu belum tahu kayak apa orangnya juga udah gak mau itu males banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh betul lah istrinya ayah mana ya di sebelah pak gak kelihatin nih di sini pak sekali-kali kita pisahin dulu nih mereka berdua tau sendiri kan kalo misalnya masa-masa begini tiba-tiba ada yang nongol aja mereka ini kalo digabung jadi gitu doang tuh orang pandemi isolasi jauhi rumah sakitnya malah lahiran kan di rumah aja di rumah ngapain sih kerjaan lu? hamilin dulu padahal anak udah empat ya eh tiga kemarin ya tiba-tiba nongol lagi satu ini kita gak tahu nih kalo misalnya tiba-tiba kak aku udah mau lahiran bukan hamil ya bukan hamil lagi udah mau lahiran aduh tapi seneng banget nih masya handphone mu? nah ini pertanyaannya ada di sini tapi baru kali ini bintang tamunya sekarang ini yang bagian megangin ini ya atribut emang sebelumnya pake ini juga pak? apa baru ini? pake cuma kan ini gak ada angin-angin oh gitu kita baru outdoor baru sekarang ya kayaknya ya handphonenmu aneh nih kenapa? ah iya udah oke oke kita lagi ada di playpark Kepang teman-teman semua gimana ulangi ulangi coba kita lagi ada di playpark di ngapak kalo pelepak itu yang bawa pisang iya pelepak itu pelepak salah nah di pandemi kayak gini ternyata dibuka untuk private kalo mau temen-temen main di sini ya bener dan outdoor lagi gitu jadi cuma keluarga-keluarga yang kita kenal aja bisa main tuh suara-suara anak kecil tuh di dalam tuh suara siap ya mereka bawa empat anaknya kesini keluar udah lima sama anak mama kan sama lalu gue lagi main baru sama anak mama itu ya bener-bener bener-bener gitu oke permainan pertama adalah ya di game pertama ini kita akan cek kekompakan pasangan ini apakah suami atau istri sang pelaku dari soal yang kita tanyakan nah gitu oke disini sudah ada bukan dia tapi kita lihat nih dua-duanya konsestrasinya konsestrasinya bu yang liatin anak hahaha sini boy oke maaf saya nah ini asal eh balik lagi makanya main aja di dalam dia disini mah gak ada mainan masuk lagi nah itu seri 03 ya iya itu seri 03 ya ini keluaran tahun 2018 ya tahun 2018 tapi itu kayaknya apa namanya sketching ya hahaha bisa bule begitu bagaimana ceritanya tau anakmu klik semua tuh gak acar dulu pak kalau anak lu ngikutin bapaknya kalau anak gue ikutin neneknya hahaha padahal mama doang bapaknya lewat gak mirip bapak ibunya lewat ya kalau gitu kita akan mulai dengan permainan pertama ini ada bed bednya itu warna merah dan warna hitam kalau pertanyaannya udah jelek-jelek banget sih gak apa-apa ini udah seribu episode soalnya iya wah ditunggu apa namanya sponsor up bednya jangan ada ini dong jangan ada ini yang gedean gitu bed aja minta sponsor lokasi udah minta sponsor bednya juga hahaha ya tapi setiap acara segmennya ini itu subscriber nambah sekitar lima lah sepuluh lima sepuluh orang lumayan kita-kita juga ya sudah juga saudara kita ya jadi kalau ternyata pelakunya adalah suami maka yang diangkat adalah warna hitam hitam kalau istri adalah warna merah oke oke sudah siap? belum pertanyaan pertama hmm siapakah yang cemburuan istri atau suami ayo… oke menghari jawabannya adalah match yeaaaaay emang benar timuran huh? iyalah kan emang harus kan iya harus gitu iya harusoooo kalauやpper pas kapan hahaha enggak ada ya dia cemburunya apa standarisasi aja lah standarisasi cemburu paling standar begitu kalau berarti kalau kan akhirnya masih syuting-syuting kan udah enggak sih tapi suka jelas nggak kalau ada temen syuting nggak ada enggak sama online gitu nggak nonton juga deh malas tapi kalau di kerja pulang aman enggak baca-baca pemain juga udah cemburu level 8 ya udah nggak bisa lagi kalau cemburu dia kan lalu kan enggak ada berarti pas kapan berarti paling cemburu enggak Maksudnya bukan cemburu yang lu bukan cemburu yang nggak boleh pergi kemana-mana misalkan ada lawan main gitu-gitu enggak yang kayak gitu cemburu standar aja cemburu kan karena sayang cemburu santai cemburu santai enggak cemburu banget asli apa mimisan cemburu sama gua sampai kopi keluar darah gitu saking cemburu ya lu tahu film Twilight gak sih ya kayak gitu cemburu sama gua berubah jadi cingga cingga cinggala 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 lu tahu gua kan enggak sih kita enggak ada cemburu anung gitu keren-keren udah berapa tahun sih pernikahan malapan malapan anak keempatnya tetap 2 tahun besok loh besok besok ini tanggal 14 kan kita 15 Juni kan tapi kita tanyain pertanyaan itu nanti dia tahu bukan maksudnya dia apal karena laki-laki masih lupa oh iya karena kita udah nyesun buat makan besok jadi ingat coba nanya seminggu sebelumnya makanya 8 tahun anak keempat jadi tetap 2 tahun produksi kita ada dua kalinya 16 tahun anaknya masih tiga terus enggak memanfaatkan momen sekali lah minimal 16 tahun 22 anaknya iya itu mestinya aduh oke selanjutnya siapa yang dirumah lebih males eh cepetnya dan jawabannya adalah suami ya tapi yang enggak ketauan gua hahaha emang bener malas di rumah kalau mau di rumah malas gitu mas-malesan enggak mau bantuin istri enggak sih kalau bukan malesnya gimana sih apa ya bangun siang paling ya ya enggak siang adang-adang malasnya mager aja mageran gitu mager ok mager kita juga mager sih tapi kirun tuh ngurusin anak murus ngurusin anak murus hahaha enggak kata-kata itu kayak aku gitu apa butuh bete juga kayaknya mereka aja deh main game-game nggak kalau kita udah gede-gede yang dua iya satu enggak kayak gini kalau aku ngurusin anak-anak ada segmen sendiri karena mereka udah mulai gemuk-gemuk karena pandemi jadi harus dikurusin jadi ngurusin anak-anak harus hahaha bodoh kalau yang satu emang karena masih sekolah online kan jadi jadi agak ribet makanya ibunya aja itu enggak relevan pertanyaannya nih ah oke selanjutnya yang balik ke siapa yang paling pelupa nah kalau kali ini baru nih jawabannya adalah meh sama lagi ya hahaha lu lupanya apaan sih naruh-naruh barang gitu semuanya lah Iya kalau naruh barang suka lupa ya kan terus apa lagi ya dua ah jadwal ya kalau nggak dicatat juga oh bisa gitu tuh misalnya ada syuting apa gitu acara jatuh bisa lupa kalau ada acara lu misalnya gue lupa acaranya kan yang ini ya udah ntar ya lihat nanti gitu hahaha udah deket-deket ya oke jadi gitu karena kita lihat dulu mana yang menguntungkan nih itu suka hampir setiap hari itu kegiatan mulu lagi hari ini lihat sepedaan besok kita lihat sepedaan kan kalau lagi sepeda lagi sepeda lagi apa lagi grupnya dia si doni segala tuh kan kegiatannya sepeda doang mana sepedanya sepeda-sepeda yang nggak lucu lagi iya serius banget bener tapi kalau misalnya kayak bawa barang suka lukaan juga nggak suka aku dompet dompet handphone gitu-gitu kalau handphone nggak masker mereka semua taruhnya di itu taruh di mobil iya semuanya Oh biar kalau sekali pergi langsung sepatu kalau sekaki masker apa namanya itu gitu ya itu mobil sekarang barang tuh berserahkan tinggal di mobil kan di rumah siapa yang nembak duluan Tuma siapa yang nip-nipun ketindulan itu mah jelas deketin iya iyalah kan cowok lah pasti nembak duluan bener ini semuanya tahu jawabannya nggak ada yang beda ya kan suami istri Pak Oh ya mereka suami istri gimana coba undangnya yang lain Pak pertama pertama ketemu di mana sih sebenarnya pertama ketemu sama Viza di sinetron apa namanya biangkerok biangkerok cilik gitu jadi Viza jadi guru gua jadi anak muridnya bapaknya anak muridnya aku apa itu pendatang baru di situ oh ini seri 04 seri 04 enggak apa tapi Viza bukan dari awal jadi orangnya baru masuk pendatang baru ininya wih cakep nih langsung lihat gua rajin sholat tuh bisa nih kayaknya memperbaiki hidup gua ciket-ciket gitu kan dulu karena gua punya pemikiran kan gue pengen nikah itu di umur 26 karena gue pengen berci bandel di umur 25 gitu kan itu waktu gue umur 20 tuh gue udah bercita-cita kayak gitu pengen nikah muda ya pengen jadi 26 tuh pengen nikah gitu jadi udah bandel-bandelnya sampai 25 aja lah gitu kan Alhamdulillah pas banget ketemu Vizanya di umur 25 tuh akhir tahun habis itu eh ini sih ngalahin kamera itu main-nya nggak apa-apa natural-natural ketemu Vizanya pas di umur 25 di akhir tahun kan gua ulang tahun Januari ya jadi pas umur 26 udah jadian lagi ya eh pas umur 26 baru apa namanya baru SMS dia pertama kali oh ya sama itu terus abis itu nikah kapan tuh berarti nikahnya 6 bulan selain itu kan Januari tuh Januari kenalan berarti sebenernya ini enggak lama ya pacaran ya pokoknya kita deket tuh sebulan sebulan ngajak nikah ngomong ke ibunya suruh ngomong ke bapaknya bapaknya bilang juga ngomong ibunya deh tuh 2 tahun gitu ya Alhamdulillah disetujui langsung kita urus lamaran jadi setelah itu dari sebulan dua bulan kemudian lamaran 3 bulan kemudian oh berarti udah ngurus-ngurus ya jadi misalnya udah bukan kayak pacaran-pacaran lagi tapi sambil ngurus sambil semakin apa namanya cari tahu kali ya taruh gagal pasti waktu itu banyak juga tuh yang ya berharap lah dari Kirun pasti ada juga lah gitu kan diantara lu kan pasti ada juga yang apa namanya saat syuting gitu kan pasti ada juga ya aduh Kirun mau lamar gua aja deh ini ternyata lu pilih visa gitu apa sih dari visa yang lu kenapa pilihnya bisa karena kan gua yang tadi gua bilang gua cita-cita pengen nikahnya 26 sebenernya pengen lebih muda lagi cuma kayak gua pengen nikmatin hidup dulu nih gitu pengen bandel-bandel dulu deh gitu kita memang ada target ya target bandel gitu untung dikasih umur ya iya 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 kita mau pikir sekarang terus 25 ah udah bandel nih gua harus cari orang yang bisa benerin nih benerin jalan gua nih gitu yaudah gua ngeliat dia tadi sholat terus diiket sama ibunya ya sebenernya jauh nggak tahu ya maksudnya dateng sendiri aja itu keyakinan-keyakinan gitu gitu sempat ditolak-ditolak juga sih sebenernya nggak mau aku jinjit tuh nggak mau sebenernya berapa kali? berapa kali? nembak? nembaknya sekali boleh 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 lewat aja nembaknya sekali cuma kan di dalam perjalanan itu kan ada pasang surutnya juga lah nggak yang jalan mulus-mulus aja ada berantem-berantem-berantem sampai akhirnya dia apa namanya nggak langsung mau gitu oh sempat mikir tapi kalau nikah langsung nggak mau tapi yang deketin lu berapa orang dulu jaman itu? nggak ada emang itu udah tahun kita iya 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 nggak ada kan yang deketin kamu lu puasa lagi gue ha? puasa? puasa lagi iya Allah tau gitu ketambahkan yang banyak nih nggak ada yang deketin kamu nggak ada yang deketin kamu waktu di deketin waktu itu kenapa lu yakin Kirun? nggak mau yustru pas dia ngedeketin kayak ya ilah gitu karena tau ya? aku tuh sebenernya aku juga nggak aku juga kan umurnya waktu itu 24 kan terus kayak udah pengennya udah nikah gitu makanya nggak mau deketin siapa-siapa karena pengennya udah deketin satu terus udah nikah gitu terus begitu deketin dia terus kayak kok ini sih orangnya gitu hahaha karena pikirnya kayak eh pertamanya aku nggak mau memenai sinetron eh karena kayak aduh jadwalnya terus kerjaannya kayaknya aduh nggak deh nggak pengen yang orang yang kerja di dunia perteman gitu terus makanya begitu dia deketin kayak nggak deh gitu udah keburu nggak duluan gitu belum tahu kayak apa orangnya juga udah udah nggak mau gitu belum bales tapi emang waktu dia nikah tuh kayak kita pikir kayaknya masih kemudahan lah dia nikah gitu ya masih mudah-mudahan kita kan abis itu langsung diundang ke itu kan ke TS kan iya kan iya kan iya waktu itu kan abis itu ketunai show oh iya bener oh 2012 itu mah 2013 eh 13 iya bener-bener eh masih di iya kita udah udah ada Mikaela enggak masih itu baru nikah kak luar nikah ya iya soalnya emang kalian masih mudah tapi sih sebenernya mudah pasti iya sebenarnya pas cuma untuk orang entertainment itu kan iya 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 terus cepet banget kan dan karenya kan lagi naik 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 dan gue dulu ada yang ketuker dia mana yang mirip Sitya Nisa ada Sitya Nisa dia dulu main sinetron namanya Bidadari ya eh Cinderella jadi anak kembar sama Sitya Nisa yang suaranya ayah itu terus lu ketuker gak kira2 ya iya enggak lah tapi sebenernya nggak ketuker itu istri nggak ketukar melarik-melarido ala tapi masih kalian waktu itu lagi berada di karirnya lagi oke banget gitu kepikiran gak sih Aduh kalau gue nikah karir bakal berosot apa enggak kepikiran kesitu sempat ya awal kan kita kan struggle dulu tuh apa duit 3.500.000 kita dulu berapa ya apa aku ya aku deh aku dulu gue juga dulu tuh nikah abis bayar resepsi suka lemaknya oh iya itu juga sama resepsi segala gitu kan sendiri tuh dulu banget ya kan mau belaga-belaga resepsi gua lagi paling banyak dia kata pasti 3.000 asli nggak ada duit kita ada pembayaran yang masuk ada ada yang dana yang harus tetap dibangkan jadi kayak cuma untung yang penting ada makening gitu kita ada dia tuh bilang kalau gitu aku syuting juga ya kan gua bilang gua pembensin dari nol ya dari 3.000 kita mulai tapi nikahnya disitu ya karena kita bareng-bareng punya segala macem ya alhamdulillah ada petrajeknya sendiri enak sih maksudnya ketahuan kerjanya buat apa jadi mulai dari awalnya udah udah tahu gitu dulu waktu pernah sama acara makirun kan lagi ditanya gitu merame-rame gitu loh kalau gitu gimana kok tiba-tiba mulai ngaji macem-macem ada dari ini mimpi segalanya kalau dia apa saya mulai ya mulai ngaji itu disuruh istri terlalu jujur ya udah gitu selesai udah kan mau nanya apa lagi lu mesti nanya istrinya bukan nanya dia itu dia terlalu jujur itu ah ya kalau ketawa semua nggak perlu dipandangin lagi udah selesai tuh disuruh istri udah dead udah gongnya tuh dia ngomong langsung nggak usah panjang-panjang waduh kalau gitu sekarang kita kasih pertanyaan berikutnya oke oke kita langsung mulai pertanyaan pertama nah ini dulu apa namanya jangan diliatin dulu oke oke pertanyaan pertama adalah apa dulu ngidam apa anak yang ketiga waduh waduh ini pikirnya yang selamat waduh yang ketiga aja yang ketiga kalau yang ke pak kan kayaknya tiba-tiba udah lahir aja yang ketiga ngidam apa tuh berikutnya eh belum kirim belum ada dia bingung 4 kali emang aduh makir sih sampe nggak ngengitin anak mau ngidam apa-apa kayak bodo amat di keje yang ketiga ini eh bukan nih ini keempat oke berikutnya selanjutnya momen tersedih selama berumah tangga momen tersedih huh tersedih apa gitu mungkin ada kejadian apa yang paling diinget atau momen yang paling lagi perjuangan banget lah paling pokoknya titik terendah lah gitu ya Barat iya entah lagi berantem lah atau lagi berusaha banget lagi struggling huh apa ya kayak nggak ada kayaknya dia nggak ada kayaknya atau lupa deh dia berarti selama nikah sama Kirun tuh semua happy bukan terlalu banyak milihnya yang mana milihnya yang mana yang mana yang mana yang mana yang mana ya gitu hahaha nggak tau apa ya apalagi yang 16 tahun ya hahaha hahaha udah nggak dipikirin malah jatonya yang terhapinya baru inget kita hahaha apa ya oh udah ya udah dong udah belum lagi ini lagi enjoy ini udah udah oke bingung aku selanjutnya judul pertama yang ditonton bareng di bioskop iya nggak tau apaan ya hahaha kan ingat ditonton itu tuh kira-kira apa ya ah ingat gue nih ya soalnya ada loh pasangan yang sampai sekarang tuh malah nyimpenin kenangan dia waktu pacaran ya kita juga dulu semuanya kita simpan tiket nonton nah itu ada tiket nonton lambat laut anak mulai satu mulai tua isinya udah beda hahaha isinya udah diaper ya kan kita suka taruh di kulkas kan apa namanya kartis nonton tuh pertama selama-lama berubah tuh udah jadi foto sama anak-anak sekarang udah ganti kertas anak-anak gambar ya kan cocok banget udah gak ada apa-apanya jadual sekolah jadual apa namanya sih ini apa namanya jadual jadual ya udah gak ada itu ih pada kemana hahaha dulu kayaknya kayak hubungan tuh kayak kpop iya lama-lama jadi trombopop hahaha biru-biru dong biar gak itu biar gak biru-biru udah habis pertanyaan selanjutnya adalah habis Harviza ini adalah pacar yang keberapa kirun hah tau gak ya jangan-jangan lupa deh lost count wah viza cepet banget nih viza hahaha pacar serius apa enggak nih hahaha waduh 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 kenapa ya kalau cowoknya ditanya yang serius apa yang gimana apa emang gak ada gitunya ya aduh aduh viza udah dia tau loh berarti sering curhat udah santai tron dia bisa gini ini siapa nih yang kita lihat ini siapa nih yang si ini kenapa oh iya iya aku dulu produknya sama dia tapi aku lupanya siapa dia tuh hah hahahaha waduh waduh huwag waduh hihi habis-hubis soalnya dia gini-gini aku males lagi aku gak ngubungin oke terus pula juga sih di sini ini nih ya kamu kenal yang iya cuma gini-gini doang gini gini kalau dia mah udah gitu udah cuek ya oh cuek jadi tapi malah jadi lebih santai ya kadang-kadang kan yang masa lalu, masa lalu gitu ya penting kan apa yang di depan gitu itu keren tip gue baikin melain oke, pertanyaan terakhir dari sini berantem kan? sebutkan 5 kebaikan pasangan kalau ada ya kalau ada oke, kita buka jawabannya oke, kita akan cek apakah mereka ada kesamaan? pertanyaan pertama adalah ngidam apakah anak yang ketiga? dan jawabannya adalah gak pernah ngidam maaf, saya lupa kamu gak pernah ngidam? ambil pertama emang gak pernah ngidam gak pernah pengen apa gitu cuma ya kalau ngidam itu kan setau gue itu karena dia seret cepet, mual gitu kan bukan karena pengen sesuatu yang aneh dia pengen apa gitu enggak kalau kita pengertian buat kita nih karena karena mual terus jadi pengen apa yang bikin supaya gak mual jadi muncullah kepikiran pengen yang mangga lah, apa yang bikin gak mual gitu jadi maksudnya gak tapi hamilnya santai ya? gak sih, mual-mual selalu aku mual 1-3 bulan tuh mual pokoknya aku kayaknya tiap kali ketemu visa lagi hamil deh pokoknya kalo hamil 3 bulan pertama jangan diganggu dulu kalau kata yang lain temen-temen kata kadita gitu-gitu pokoknya kalo visa gak kajian nih udah berapa minggu kajian, hamil nih gitu pokoknya ketemu-ketemu udah gitu-gitu berikutnya sini duduk oke selanjutnya adalah pertanyaannya tadi apa momen tersedih momen tersedih paling sedih selama menikah apa kalau aku pas belum dikasih anak oh itu emang sempet tunggu? 8 bulan sih kita 8 bulan lalu 8 bulan tapi termasuk cepet lah ya iya, cuman karena waktu itu dia syuting keluar kota mulu terus kita udah tinggal sendiri kan jadi kayak berasa sepi aja gitu kita tiap set sama pasangan yang lain juga tiap bulan kita cek juga kan apa namanya tes tes pack tes pack terus sampai berapa ya kita berhenti di bulan ke-6 bulan ke-6 kita berhenti tes pack oh malah kayak udahlah mendingan kalau mandikasi kasih aja gitu ngerasa kayak ini kok sepi banget ya rumah ya kan kita udah langsung tinggal sendiri gitu terus dia sering pergi keluar kota gitu sekarang merasa sepi aja sendiri gitu loh sendiri banget ya iya bener-bener di rumah sendiri sama mbak gitu kan kayak tangannya berkecepat gitu sekarang rame banget ya sekarang rame banget sekarang rame banget sendiri kesepian akhirnya dikasih ya Allah rame banget rame banget sekarang gitu sampe mbaknya aja gak ada ya kerameanmu mbak gitu sampe jeli ini udah capek liat dong capek ada semuanya lagi rumahnya kesumpukan mbak waduh itu udah tinggal di Bintaro ya apa pertama kali ini langsung oh emang emang dulunya pernah tinggal di Bintaro atau rumah bujangnya dia kan dulu oh waktu tumpuan dateng itu ya iya itu rumah bujang dong oh itu rumah bujang itu kalau lu apa jawabannya setiap ngeliat ngelahirin setiap sepertinya kalau gue ngeliat ngelahirin terus gue langsung kelas lagi gitu aduh banyak salah gue abut segala-galanya oooh jadi nanti kalau ambil lagi nih pas ngelahirin gue langsung darino lagi gitu makanya dia nyuruh Bintaro makanya Bintaro ambil terus gitu pada ketik balik ya bener berarti kalau selama ini pasti gak ngerasa ada salah kayak gitu ya dia lahir lagi gue merasa pasalah lagi nih ini unik ya jawabannya Arab the box momen tersedih itu maka sedihnya dia sendiri sedihnya bagi dia gitu aduh film nah yang ketiga apa? film film apa itu tata pertama? gak tau bahwa film action ya? kalau bokop bukan sih? gak tau kalau bokop tau berapa ya? gak tau bahwa film action ya? film action ya? ini pertanyaan tadi gak ada yang match ya kalau kira-nya yang memori-nya bisa kita low memory tapi kalau romantis gue jadi tergantung bukan tergantung sama filmnya apa yang ditonton ya? tergantung jadwal anak-anak kapan bisa dititipin oke selanjutnya oke selanjutnya oh pacar pacar yang keberapa have pizza ini? pacar keberapa? dan jawabannya adalah? tata hingga gak tau dia juga gak tau gak yakin ya sama tata hingga juga nah ini baru match nih dia ini baru match kalau sebenarnya bukan karena match ya kiru ini lost count aja gak ini pokoknya singkat gue tiga angka aja hahaha iya digit ya hahaha kepala tiga maksudnya ya iya bisa aja enggak kan kepala tiga gak seharus terhati kan bisa 001 002 tapi apa namanya? lu pernah cerita mantan gak sih? iya cerita kan kita lingkungannya lingkungan yang sama ya oh tapi pernah gak? tapi gak semuanya dianya aja gak inget apalagi aku iya aja karena gak inget ya kan tadi ceritain ini siapa namanya? ntar ini dibilang gitu kan tadi karena gak tau lu gak pake kenalan kali ya? menajak jalan aja kali waktu itu bagus ya sebenarnya gak inget itu malah ini ya meminimalisasi apa namanya? memori ya? iya 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 bener bener tapi suka kadang-kadang kalo eh mama jadi 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 mau nginget-nginget lagi gitu padahal gak ada apa-apa gitu enggak kayak nyasa juga eh eh bukan deh salah lagi salah lagi salah lagi oke nah ini yang terakhir adalah 5 kebaikan pasangan oke kirun dulu ya ini standar aja kirun dulu dia baik perhatian solehah mandiri sama rajin oh ini cocok ya untuk pekerja ya? iya cocok temen-temen orang yang cari kerja ini lebih baik standar banget lu cari istri kan bukan cari karyawan kan tapi mam ini apa iya air deh main air main air lagi ada airnya disitu kan ada airnya ada jam berapa sekarang tadi kak aku udah nanya sama mbaknya airnya gak bisa kak udah setengah nep sayang tapi bawa baju bawa dari rumah udah dijanjiin main air tapi gak bisa ya airnya lagi gak bisa katanya bisa bisa gak bisa sekarang gak bisa bener ngode mata bermain nah sekarang Viza nih oke Viza 5 kebaikan kirun apa sih? sabar oh sabar dia sabar dia sabar kayak gak percaya ya kita dia kan bisnis baru jalan sini langsung bisnis yang lain bisnis yang lain gitu kan bukan dalam hal bisnis maksudnya dalam hal kehidupan kehidupannya sabar terus bantu ngurus anak nah terus poin penting tuh poin penting hahaha iya empat kan iya lah aku titiknya udah gede beda satu pak itu gede berarti kan dikasih makan kari tuh ganti pop-pop gitu ganti gak? ganti ganti aku Mi ganti pokoknya ya pokoknya kalau anak pupup di bersihin gak? teriak aja sih Mi 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 gitu misalnya nih gue udah mau tidur kan kan mager banget ya kalau misalnya udah posisi mau tidur terus anak tiba-tiba mau pipis kan karena anak gue tuh jarang pake diapers jadi kalau mau pipis dia bangun kan terus dia masih melek dong jadi gue minta tolong pipis tolong dong dia tuh bukannya punya apa halo 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 gitu ya gue baru ngompol di jalan dong tiap kali gue nyuruh deh pasti ada aja kejadian yang ngompol di celana lah kan percuma ya gue mau bantu ke kamar mandi tapi gue tanya deh kayaknya anak-anak ada Mimimi ya iya sama Mimimi aja ya udah ada yang nyuruh tapi entah kan gitu sukananya mau ama mama mau ama gitu kan cuma sebel aja maksud gue gak pernah dikasih tanggung jawab tuh gak pernah beres gitu kayaknya kalau ada aja sama juga gitu anak-anak kalau sama gue jadi action kebalik-kebalik biru benjol habis sabar apa deh tadi mandi urus anak terus tanggung jawab terus sayang sama keluarga terus peduli lu kan dia lebih spes ini ada rekeningnya disini ya tadi kayak hire deh ya bener dong gue kan mencari yang kayak gini itu gue mencari ARD pas nyari istri gue mencari yang gini dia merasakan yang gitu kayaknya pasangan ini memang match juga ya ibaratnya mereka keseruannya bareng sama sama-sama frekuensinya sama kayaknya nih apa namanya memang kayaknya lu karena umur seimbang kali ya bisa jadi sama kita kita tahunnya sama 87 oh sama-sama 87 cuma dia awal pak dia akhir oh iya lu januari berarti visa? September jadi jatuhnya kayak setahun juga tapi sebenernya ada gak sih momen yang apa tuh pember kita tuh kalo kita awal-awal pernikahan tuh berat banget karena kita kan gak pacaran kan jadi sempet berantem banget ya kita ya berantem terus sempet kepikiran macem-macem lah gitu tapi karena berantem itulah kita malah kayak jadi lebih strong gitu karena ya udahlah intinya buat apa sih berantem karena pernikahan kan ibadah kalau kalian pernah gak sih? kalau kayak gitu kan berapa tahun pertama sih? awal-awal udah makin kesini makin gak gitu kan iya makin kesini makin yaudahlah kita juga sama apa di awal struggle-nya parah kita dimulai mulai di tahun kedua tuh mulai yang mulai ketahuan apa aslinya gitu kan maksudnya apa ya ya mulai ketahuan kepribadian masing-masing gitu mulai tumbuh egonya masing-masing gitu tempat berantem-berantem parah makin sini makin jarang makin sini ya makin jarang terus makin yaudahlah gitu fokusnya udah ke anak gitu ya terus kalaupun kalau berantem tuh sebenernya bukan fokusnya ke anak sih pak maksudnya yaudah kita udah nikah lama terus yang di berantem itu-itu lagi gitu kan terus apa namanya yaudahlah gitu maksudnya yaudahlah iya bukan mikirnya ke anak sih gitu kalau mikirnya ke anak kan pasti gitu cuma yaudahlah pasti berantem begini lagi gitu iya malah capek ya capek sendiri tapi anak juga mau paruh juga sih tapi kalau misalnya misalnya udah lama gitu terus kalau lagi berantem kadang-kadang lagi misalnya ber emosi gimana kita ngeliat anak kan nah udahlah ngapain kita ada anak-anak gitu iya nantinya bakal liat ke anak sih tapi kalau pas lagi berantemnya sih kayak skip dulu ya sedikit modno somewhere iya iya ke affects e itu tadi noi kita sama chiroin dan visa ya kita doain sama Sh accent nama wadawan omar bat拜拜 ini gimana Amin 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 apa tambah lagi tiga lagi lah ya Amin gue ikut aminin aja pokoknya gue inget banget kamu tuh apa posting tespek yang duluan komentar apa pada lahiran gue pengen punya lagi yang kecil sedapetnya aja sih cuman aduh ya pasti thank you ya siap sama-sama biasanya mudah-mudahan menginspirasi juga karena intinya kalau udah pernikahan itu kan janji kita tuh bukan cuma sekedar sama pasangan tapi janji kita sama Allah juga ini adalah ibadah terpanjang dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya keluarga Moya Poya eh oh Iya biasa Nama Ganti lagi ah nggak ada di dalamnya ada segmen-segmen nya gitu Oh segmen keluarga namanya Moya Poya eh gelasnya gelasnya pecah ya itu iya mau mau yang itu mau jadi di dalam itu ada segmen segmennya kalau keluarga keluarga mau heboh ya tapi ada yang lain-lain tapi belum jalan sebentar lagi ya doain aja karena kita ada konsep kita bingung nih kalau mau jalanin gitu Pak karena udah banyak kan sama lagi sama orang-orang iya modelannya mau gimana ya kita lagi nyiapin sesuatu yang baru berarti tungguin di Ricky Harun channel disitu banyak segmen segmennya Oke kalau gitu sekarang saatnya kita mau main-main lagi sama anak-anak Assalamualaikum dadah 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 share banget